Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kami akan membahas video tutorial bagaimana mendesain kemeja batik pria Dengan menggunakan Photoshop Kita akan membuat baju polos seperti ini Kita ubah menjadi bentuk batik seperti ini Sebenarnya teknik ini dapat digunakan bukan hanya pada batik Tapi bisa digunakan pada motif-motif lain Tapi pada contoh ini saya ingin membuat motif batik seperti ini Penjelasan secara teorinya sudah saya sampaikan di blog Nah ini penjelasan secara teorinya teman-teman Sudah saya jelaskan langkah demi langkah Seperti ini penjelasannya Dan sangat detail sekali teman-teman Sudah saya jelaskan di sini Hasil akhirnya Nah seperti ini hasil akhirnya Hasil akhirnya seperti ini Nah sebelum teman-teman memulai tutorial Kali ini teman-teman download dulu Materi tutorialnya Yang downloadnya ada di sini Ada juga di bagian atas Sudah saya siapkan teman-teman Nah disini Di download terus di ekstrak dengan passwordnya ini Only Reduan Di download gitu ya Dibuka Teman-teman akan diarahkan ke Google Drive Nah seperti ini Nanti di file materinya teman-teman akan mendapatkan file ini Ada 5 buah file Satu file kemejanya Yang dan lainnya motif batik ini teman-teman Kalau sudah seperti ini Klik download disini teman-teman Kalau misalkan tidak tampil seperti ini Juga kliknya disini Klik download gitu ya Nah setelah di download Teman-teman ekstrak teman-teman Nah nanti teman-teman akan menerima file-nya seperti ini Nah Terus diurai atau di ekstrak Caranya Pilih file ini Atau file dari ini Ini formatnya zip teman-teman ya Klik kanan Pilihnya adalah ekstrak here Nah ini kan minta password ya Minta password Diketikan saja Passwordnya onlyriduan Kecil semua Kecil semua baru di oke Nah teman-teman akan mendapatkan ini file-file nya Ini contoh-contoh batiknya ya Sudah saya siapkan untuk teman-teman belajar Oke Nah sebelum mulai Bagaimana cara mendesain kemeja batik pria Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jangan lupa like and share nya Baik teman-teman kita mulai tutorial kita kali ini Disini saya menggunakan Photoshop CC 2017 Kalau misalkan teman-teman tidak punya Photoshop versi saya ini Teman-teman bisa menggunakan Photoshop CS6 atau versi di bawahnya Karena menu yang saya sampaikan disini Itu umum banget pada Photoshop Baik langkah pertama kita akan buka file yang baru kita ekstrak tadi Pilih menu file Pilih open atau ctrl O pada keyboard Saya akan cari file yang baru kita ekstrak tadi Nah disini Nah disini teman-teman Buka ini File kemeja polos langgan panjang Open gitu ya Nah Sudah seperti ini Berikutnya kita ambil contoh motif batik Yang sudah saya siapkan File ambilnya itu adalah file pledge embed Kalau di Photoshop CS6 itu file pledge saja tidak ada kata embednya Jadi sama aja sebenarnya teman-teman Pilih menu file pledge embed Saya ambil contoh ini saja Batik Garuda Yogyakarta ya Ini saya ambil ini Dan klik pledge Nah kenapa kita pilih pledge Biar file yang kita buka Masuk ke lembar kerja kita yang ini Bersamaan dengan file kemeja ini Oke ini pilihnya Gambarnya kita besarkan teman-teman Tekan shape Barengan alt Tarik begini diusarkan Begini Dicentang atau di enter Nah jangan lupa Tadi file Bajunya atau kemejanya diganti Nama layarnya Double klik saja disini Ganti nama layarnya Kemeja Atau baju ya Terserah Teman-teman semua Nah sudah seperti ini Teman-teman Kita akan Rubah File batik Garuda Yogyakarta ini Mengikuti bentuk kemeja Di layar ini Di layar keneja ini Caranya aktifkan Layar batik Garuda Yogyakarta ini Berikutnya klik kanan Baru pilihnya adalah Create Clipping Match Nah Motif batiknya sudah Mengikuti pola Dari kemeja Di layar kemeja ini Seperti ini Sudah mulai terlihat Ini bentuknya Nah Cara cepatnya Teman-teman Ini saya kembalikan Saya Ctrl Z saja Cara cepatnya Tidak perlu Klik kanan Pilih Create Clipping Mask Itu teman-teman Tekan alt pada keyboard Tekan alt pada keyboard Arahkan di antara ini Di antara layar ini Di tengah-tengah Sini Nah pointernya berubah menjadi panah Ke arah bawah Gini Nah gini Tekan alt ya Alt Arahkan begini Baru di klik Itu caranya sama Secara cepatnya Sudah begini Masih aktif Untuk kemudian Ctrl J Contro J Kepada keyboard Selanjutnya Layar kemeja kopi ini Kita pindah ke atas Klik tahan Geser ke atas Layar batik Nah seperti ini Yang ini jadi kembalikan Teman-teman Kita kembalikan Alt Gini Nah kita masukkan Kesini gak apa-apa Nah berikutnya Layar kemeja kopi ini Kita akan Perubah Pewarnaannya Kita akan gelapkan sedikit Dengan menggunakan Level Menggunakan level Itu bisa dari sini Teman-teman Image Adjustment Level Atau Ctrl L Pada keyboard Nah tapi disini Saya menggunakan Ini Create new fill Or adjustment layer Saya pilih disini Teman-teman Kenapa saya Mengambil level disini Kalau misalkan Desain sudah jadi Dan Pewarnaan Pada level ini Kurang Bisa kita tambahkan Lagi Tentang harus mengulang Dari awal lagi Kenapa saya pilih disini Oke ya Pilih kemeja Kopi ini Layar kemeja kopi ini Baru klik disini Pedal Level Nah level ini Kita atur Tidak ada Ukuran Bakunya Silahkan teman-teman Sesuaikan dengan Keinginan teman-teman saja Ini digeser Begini teman-teman Ini sudah mulai terlihat ya Begini Terus begini Kesir kesini Tambahin Nah Sudah mulai terlihat teman-temannya disini ya Kalau misalkan terlalu banyak Kita kurangin saja Oke Begini teman-teman Kalau kita mengacu pada Penjelasan di blog saya Disini teman-teman Sudah saya setting Nah disini teman-teman Nah ini 232 1 1 1 3 3 Setelah seperti ini Disini Kita masukkan 2 3 2 Disini 1 Disini Kita masukkan disini 1 3 3 Nah begini Samakan saja teman-teman Nah Sudah begini Ini kita close saja Nah berikutnya Ini kan terlihat kasar teman-teman Masih terlihat kasar ya Nah kita akan haluskan Pilih Kembali ke meja kopinya Kita akan haluskan disini Filter Blur Baru pilih yang paling bawah Surface Blur Nah ini Kita buat Settingannya 10-10 saja Radius 10 Threshold nya 10 Terlihat halus seperti ini teman-teman ya Baru kita Oke Nah sudah seperti ini Layar kemeja kopi ini Blending modenya Dari normal Kita ubah Menjadi Hotlet Nah ini sudah mulai terlihat teman-teman Motif batiknya Menjadi satu dengan Kemeja Sudah mulai terlihat Tapi ini masih belum sempurna Akan kita sempurnakan lagi Nah berikutnya Ini layar batik garung dari Yogyakarta Ini kita copy teman-teman Ctrl J Atau cara cepatnya seperti ini teman-teman Tekan ALT pada keyboard Baru ini kita geser ke paling atas sini Nah begini teman-teman Berikutnya kita akan Masukkan Gambar batik ini Atau layar batik ini Kedalam kemeja kopi sini Caranya seperti ini tadi Memasukkannya Tekan ALT pada keyboard Baru kliknya begini teman-teman Nah Kita masukkan teman-teman Sudah mulai terlihat juga Ini juga lepas Sebenarnya dimasukkan juga begini Nah begini Untuk lepanya Oke Positinya harusnya seperti ini Selanjutnya adalah teman-teman Aktifkan batik Garuda ini Terus disini Terus disini Opacity nya kita kurangin Kita kurangin Agar lebih terlihat Ini kesannya sudah masuk ke dalam Kemeja kopi ini Saya menggunakan ukurannya 65% Nah seperti ini Nah ini sebenarnya sudah mulai terlihat Tapi kalau menurut saya Ini belum sempurna banget Ini belum sempurna banget Sudah terlihat realistik sih sebenarnya Cuma belum sempurna banget Nah teman-teman bisa atur Disini lepanya Kalau misalkan mau di Atur lagi Nah ini fungsinya kita membuat level Menggunakan disini tadi Disini tadi Nah Kalau mengatur levelnya Double klik disini teman-teman Double klik Nah Ini bisa teman-teman atur lagi nih Nah Levelnya Kalau dia rasa kurang Terlihat lekukannya ya Nah Nah ini kan sudah mulai kerahnya Terlihat ya Tapi terlalu gelap Nah kita atur lagi Itu ya Kita close disini Nah kalau kita perhatikan disini teman-teman Ini kan kerah sama baris kancingnya ini Tidak begitu terlihat Nah kita akan atur lagi Biar ini terlihat Lebih sempurna Langkah pertama Kita menaktifkan semua layar ini Kecuali layar ke meja yang bawah ini Caranya Tekan ayat T baru klik disini Di visibility mata untuk layar ke meja ini Klik Nah Yang atif hanya layar ke meja ini saja Nah berikutnya kita akan melakukan seleksi Bagian kerah Dan Baris kancing Oke Saya zoom disini Alt scroll gitu ya Menggunakan paint tool teman-teman Atifkan paint tool Kita akan seleksi dari sini Kesini Kesini gitu ya Terus kesini Kita lengkungkan Tarik gitu ya Untuk memutus ini Untuk memutus ini Tekan ALT pada keyboard Klik disini Ini putus Baru klik disini Tarik begini Untuk memutus ini Alt baru klik disini Baru kesini lagi Putus lagi Misalkan mau ingin diputus Ini Baru kesini teman-teman Tarik begini Putuskan ALT klik disini Terus kesini Terus kesini Terus kesini Tarik begini Oke kebawah langsung sini Scroll Kebawah sini Scroll lagi Kebawah sini Terus kesini Kesini Scroll ke atas Kesini Scroll lagi ke atas Kesini Terus bengkokkan disini Keputus begini Tekan ALT Klik Untuk memutus ini tadi Kesini 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 ALT klik Lalu kesini Jumlah saya kurangin Nah sudah seperti ini Baru teman-teman Klik kanan Di dalam sini Dalam sini Klik kanan Pilihnya adalah Make Selection Ini Feathernya 0 Baru di oke Akan terseleksi seperti ini Teman-teman Nah seperti ini Jangan lupa aktifkan layar kemeja ini Baru Ctrl J pada keyboard Ctrl J pada keyboard Akan tercipta layar baru Kerah dan baris kancing saja Nah seperti ini Nah gitu teman-teman Setelah itu Ini kita geser Di sini Di atas Layar batik garuda Layar satu ini Kita kasih nama dulu deh Namanya Kerah Lalu kita geser ke atas Begini Nah berikutnya ini kita copy juga Di atas Layar kerah Kita copy Caranya Tekan ALT Klik geser ke atas Begini Nah begitu teman-teman Nah berikutnya kita aktifkan semua nih Kita aktifkan Jangan lupa ini Di Clipping match Begini Nah gini kan Nah ini layar kerahnya juga kita aktifkan Lalu clipping match juga dikerah Tekan ALT baru klip diantaranya sini Nah begini teman-teman Kita aktifkan Kita aktifkan Kita aktifkan juga Nah Kembali ke Layar kerah Kembali ke layar kerah Pake semua posisinya seperti ini teman-teman ya Seperti ini Kembali ke layar kerah Kita akan beri drop shadow Di layar kerah ini Aktifkan layar kerah Baru klik disini teman-teman Klik Pilihnya drop shadow Nah ini Sudah mulai terlihat nih Nah Teman-temannya Kalau size nya mau dikurangi Dikurangi jadi 5 gitu ya Nah ini sudah mulai terlihat nih Nah kerahnya juga sudah mulai terlihat Jadi kita Pake 7 saja Oke Settingan seperti ini teman-teman Opacity nya kita fullkan Ini bikin 2 4 2 7 Sesuai dengan kelima saja Kalau Saya dengan settingan seperti ini Sudah Terlihat nih Baris Kancing dan kerahnya Oke Oke Nah ini ya teman-teman Hasil akhirnya Bagaimana kita Mendesain batik Untuk baju pria lengan panjang Seperti ini Dengan menggunakan photoshop Tinggal teman-teman simpan saja Boleh bentuknya PNG File Set as gitu ya Misalkan Kita kasih namanya Misalkan Formatnya png gitu ya Saya letakkan disini Gak apa-apa deh Ini Hasil Hasil Desain gitu misalkan Set Tanya seperti ini Jawabnya oke Kita akan Cek Nah ini teman-teman Hasilnya Desain kita Nah ini hasil Teman-teman Gimana Mudah bukan Cara Mendesain Baju batik Pria lengan panjang Dengan menggunakan Photoshop Semoga Tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan aktifkan loncengnya Agar teman-teman Dapat mengetahui Update video saya selanjutnya Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Susah selalu Untuk Anda Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax